Heru Susanto, sopir trek trailer Plat B-1943IG yang ditabrak kereta api berantas di palang pintu Madugoro, Semarang, Jawa Tengah, membantah kabur. Heru mengatakan dia trauma dan sempat pergi ke rumah adiknya bersama kernet setelah kejadian tersebut. Ia memilih diam saja lantaran menunggu perwakilan perusahaan datang ke lokasi kejadian. Sesudah perwakilan datang, ia lantas menyerahkan diri ke polisi. Heru belak-belakan dengan kejadian tersebut di kantor Satlantas Polresta, Semarang pada Kamis 20 Juli 2023 siang. Ia memilih melewati jalur tersebut lantaran lebih cepat. Naas pada kedua kalinya, truk mogok persis di atas rel kedua atau rel hulu di sisi selatan. Ia dan kernet keluar, lantaran sudah terdengar suara kereta api dari arah barat. Jodah truk mogok hingga kereta menabrak truk sekirah lima menit. Selepas kejadian, ia mengaku trauma berat. Maka ia hanya bisa duduk termenung di sisi utama rel di antara ratusan orang yang menonton kecelakaan tersebut. Sosok Heru Susanto, sopir truk trailer yang ditabrak kereta api di Semarang berpotensi menjadi tersangka. Heru Susanto dan kernet truk trailer plat B-943IG diperiksa polisi di kantor Satlantas Polresta, Semarang pada Rabu 19 Juli. Heru Susanto merupakan warga asal Sumberjo, Kalibungu Kendal, dan kernet Brimisial S, warga Kaloran, Temanggung. Menurut polisi, mereka berpotensi menjadi tersangka dari kasus tersebut hanya saja menunggu hasil pembuktian dari gelar perkara. Dalam mengungkap kasus kecelakaan tersebut, Satlantas Polresta, Semarang melibatkan Tim Traffic Analysis Accident atau TAA Folda Jateng. Mereka mengumpulkan sejumlah barang bukti, mulai bangkai kendaraan, rekaman CCTV, keterangan saksi, dan para ahli. Saya dengar sudah masuk rile pertama itu, dengar sirena. Itu benar mogok atau nyangkut sih pas jenis mobilnya Pak? Mogok di rile kedua, mati mesin. Pemati mesin? Enggak, yang kedua mungkin nyangkut, yang itu yang saya nyalain. Nyalain lagi kan gerak kurang lebih satu meter itu, udah enggak bisa terus mesin mati lagi. Saya dengar, apa itu, orang saya suruh keluar. Berarti sempat mogok dan terus nyangkut seperti itu Pak ya? Ya, kurang lebihnya dua. Ini kan udah dua kali ini masih jenis itu ya Pak, yang pertama naik park yang sama? Ya, sama, sama. Itu aman, enggak nyangkut? Enggak, aman. Pak, tapi tau nggak Pak itu sebenarnya jelannya nggak berada di dalam? Tau. Kenapa masih memilih jalur itu Pak, apakah lebih pintasnya? Memang itu jelan alternatif. Oh, jalur alternatif, lebih singkat gitu ya? Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.